Assalamualaikum, di video kali ini Dapur Ajib akan membuat puding zebra tanpa telur, tanpa roti tawar, tapi teksturnya itu super lembut. Baik, langsung aja kita simak bahan serta bagaimana cara pembuatannya. Untuk langkah awal, masukkan ke dalam panci 2 bungkus agar-agar plain atau yang tanpa warna. 100 gram gula pasir atau setara dengan 10 sendok makan sedang. 80 gram tepung terigu atau setara dengan 8 sendok makan. Untuk tepungnya jangan di skip ya, ini yang bikin lembut. Kemudian 1 sendok teh garam dan perisa vanila secukupnya. Kalian juga bisa pakai vanili bubuk. Kemudian masukkan 1 kaleng kental manis, 370 gram. Selanjutnya aduk dulu dengan menggunakan whisk sampai semuanya ini tercampur rata dan tidak ada tepung yang bergumpal. Jika sudah tercampur rata, tuangkan air sebanyak 1650 ml. Ini saya tuangkan separuh bagian dulu ya. Kemudian aduk dulu sampai tercampur rata dan tepungnya itu tidak ada yang bergerindil. Setelah tercampur rata, tuangkan semua sisa airnya ya sampai habis. Selanjutnya aduk lagi sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Kalau sudah langsung aja kita pindahkan ke kompor. Kemudian kita rebus sambil tetap diaduk supaya tidak ada tepung yang mengendap di bagian bawah. Setelah mendidih dan meletup-letup seperti ini, bisa kita matikan api kompornya. Kemudian ambil separuh bagian adonan, kurang lebih sebanyak 800 ml. Masukkan 2 sendok makan sedang coklat bubuk atau setara dengan 10 gram. Kemudian diayak seperti ini. Supaya rasanya lebih nyoklat lagi, saya tambahkan 80 gram di sisi yang dipotong kotak kecil seperti ini. Tapi kalau kalian tidak punya bisa di skip ya, ganti aja dengan 1 saset kental manis coklat. Kemudian ini saya aduk sampai tercampur rata dan supaya hasilnya itu lebih halus, adonan ini akan saya saring seperti ini ya. Selanjutnya, ini akan kita tuangkan ke dalam loyang ukuran 16 x 16 cm yang dibasahi dengan air. Tuangkan 1 sendok sayur adonan putih di bagian tengah. Kemudian timpa dengan adonan coklat sebanyak 1 sendok sayur juga. Setelah itu yang putih lagi. Kemudian yang coklat. Begitu seterusnya sampai adonannya habis ya. Kalau sudah ini bisa kita dinginkan sampai bersuhu ruang kemudian dimasukkan ke kulkas. Oh iya, tadi saya kebanyakan membagi adonan coklatnya, jadi sisanya saya letakkan di cetakan kecil seperti tadi ya. Nah ini adonan yang sudah saya dinginkan di dalam kulkas. Kemudian bisa langsung kita keluarkan. Ini bisa langsung kita potong-potong sesuai selera aja ya. Kalau saya, saya potong seperti ini. Untuk satu loyang ini saya dapat sekitar 22 potong. Nah ini bisa dilihat motif dalamnya tuh seperti ini. Jadi kayak zebra gitu ya, cantik banget. Dan kalau sudah dipotong seperti ini. Kalau mau buat dijual bisa dikemas dalam plastik OPP. Saya pakai ukuran 10x10 cm. Kemudian bisa kita kemas dalam mica seperti ini ya. Untuk harga jual bisa disesuaikan dengan harga bahan baku di daerah masing-masing ya. Kalau mau lebih cantik bisa kita tambahkan stiker juga ya. Seperti ini. Atau mau ditambahkan di atas tutup micanya juga bisa. Selanjutnya ini akan kita coba ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya itu creamy. Karena tadi pakai kental manis dan nyoklat juga. Dan yang pastinya teksturnya itu super lembut. Walaupun tanpa telur dan tanpa roti tawar. Jadi untuk tepungnya itu jangan kalian skip ya. Karena itu yang bikin lembut. Nah bisa dilihat saat dipotong lembut banget kan. Resep ini insya Allah anti gagal ya. Karena saya sudah berkali-kali bikin ini. Jangan lupa dicoba di rumah ya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa jika kalian suka untuk like, komen, serta subscribe dan share video ini. Dan seperti biasa klik video saya yang ada di layar akhir ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.